Hai assalamualaikum teman-teman Masya Allah hari ini Ahmad sama Aisyah mau jalan-jalan sambil lihat mainan ikutin terus keseruan kita selanjutnya ya let's go jangan lupa subscribe ya dan tekan tonton loncengnya Halo teman-teman semua sekarang Ahmad lagi lihat mainan nih banyak mainan yang seru-seru loh ada balon lampunya warna-warni ada mainan burung elang ada ikan cupang terus ada juga umang-umang atau kelomang ada juga hamster dan juga banyak main lainnya ikutin terus keseruan kita ya Nah teman-teman ini namanya umang-umang atau kelomang dikenal karena perilaku uniknya memilih dan hidup di dalam cangkang kosong siput untuk melindungi tubuhnya yang lunak mereka adalah hewan impertebrata yang sering ditemukan di pantai berpasir dan terumbu karang umang-umang tidak memproduksi cangkang sendiri sehingga mereka harus mencari cangkang yang sudah tidak digunakan lagi untuk dijadikan rumah mereka akan pindah rumah ke cangkang yang lebih besar seiring pertumbuhan tubuh mereka umang-umang adalah hewan yang menarik dan sering dipelihara sebagai hewan peliharaan karena perilaku dan penampilannya yang unik ada berbagai macam warna umang-umang ada warna warna pink warna hijau warna biru warna coklat warna orange dan banyak warna lainnya siapa nih yang sudah memelihara umang-umang selanjutnya ada ikan cupang ikan cupang adalah jenis ikan hias air tawar yang populer karena warna dan siripnya yang indah mereka membutuhkan perawatan air relatif mudah tetapi penting untuk menjaga kebersihan air dan tidak melihara jantan bersama-sama untuk mener pertarungan balon dengan lampu led di dalamnya adalah balon dekoratif yang memiliki lampu led kecil di dalam atau terpasang pada balon lampu led di dalam balon terdapat berbagai warna dan kadang-kadang bisa diatur untuk berkedip atau berubah warna membuat tampilan yang dinamis dan menarik ada juga main burung elang nih teman-teman mainan burung elang merupakan replika dari burung elang yang dirajang untuk anak-anak mainan burung elang ini seperti terbang kesana kemari padahal ia terikat oleh tali tapi seperti beneran loh terbangnya dan uniknya lagi ada suara sepersuara asli burung elang mainan ini dapat menginspirasi anak-anak untuk belajar lebih banyak tentang burung elang dan kehidupan liar serta mengembangkan imajinasi dan kreativitas mereka melalui permainan peran selanjutnya ada hamster hamster adalah hewan kecil yang dikenal sebagai hewan peliharaan yang lucu dan mudah dirawat mereka memiliki tubuh yang bulat telinga yang pendek dan ekor yang sangat pendek hamster aktif terutama di malam hari dan mereka suka menggali serta menyimpan makanan di pipi mereka yang bisa mengembang mereka biasanya hidup diantara dua hingga tiga tahun dan merupakan hewan yang baik untuk anak-anak karena ukurannya yang kecil dan perawatannya yang relatif mudah memelihara hamster dapat memberikan manfaat bagi anak-anak seperti merawat hamster mengajarkan anak-anak tentang tanggung jawab dan perawatan mahluk hidup anak-anak belajar tentang kebutuhan biologis dan perilaku hewan interaksi dengan hamster yang kadang pemalu atau takut bisa mengajarkan anak-anak untuk bersabar hamster yang aktif dan lucu bisa menjadi sumber hiburan bagi anak-anak memelihara hamster juga bisa menjadi pengalaman pertama anak-anak dalam memahami siklus hidup dari kelahiran hingga kematian nah teman-teman dari berbagai banyak mainan cuman hamster yang kita beli karena anak-anak cuman pengennya hamster nah teman-teman ini kita ada mainan helikopter polisi kita buka dulu ya mainan helikopter polisi dapat memberikan manfaat bagi anak-anak seperti satu stimulasi imajinasi bermain dengan mainan helikopter polisi dapat memicu imajinasi anak-anak saat mereka menciptakan skenario dari cerita kedua keterampilan motorik mengendalikan mainan helikopter membantu mengembangkan koordinasi mata dan tangan serta keterampilan motorik halus tiga belajar tentang peran anak-anak belajar tentang pekerjaan polisi dan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban empat interaksi sosial bermain dengan teman-teman menggunakan mainan ini dapat meningkatkan keterampilan sosial dan kerjasama mainan ini juga bisa menjadi alat edukatif yang menyenangkan untuk mengenalkan anak-anak pada konsep-konsep seperti aerodinamika dan hukum fisika dasar mainan helikopter polisi biasanya merupakan replika dari helikopter yang digunakan oleh kepolisian cara bermain helikopter ini dengan menarik tali yang dibawa helikopter mainan ini memungkinkan anak-anak untuk berimajinasi menjadi petugas polisi yang menjalankan misi penyelamatan atau pengejaran yang bisa membantu mengembangkan koordinasi tangan sampai mata dan keterampilan motorik halus mereka bagus jalan di bawah jalan di bawah tarik 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 bawah saat tengah-tengah sana yeeey nah selanjutnya ada mainan kapal laut mainan kapal laut dapat memberi kemanfaat bagi anak-anak yaitu mengembangkan imajinasi bermain dengan kapal laut memungkinkan anak-anak untuk menciptakan petualangan dan cerita di lautan mengembangkan kreativitas dan imajinasi keterampilan motorik menggerakkan dan bermain dengan kapal laut membantu meningkatkan koordinasi tangan dan mata serta keterampilan motorik halus permainan geografi mainan kapal laut bisa digunakan untuk mengajarkan anak-anak tentang geografi seperti nama-nama lautan dan pentingnya transportasi laut yeeey nah selanjutnya teman-teman ada mainan lilim platisin mainan lilim platisin adalah mainan yang terbuat dari adonan yang bisa dibentuk yang menawarkan manfaat bagi anak-anak seperti 1. kreativitas anak-anak dapat membentuk platisin menjadi berbagai bentuk yang merangsang imajinasi dan kreativitas 2. keterampilan motorik menggunakan tangan untuk membentuk platisin membantu mengembangkan keterampilan motorik halus 3. pemahaman warna mencampurkan platisin warna berbeda untuk membuat warna baru mengajarkan anak-anak tentang teori warna 4. pendidikan platisin bisa digunakan untuk mengajarkan konsep matematika dasar seperti bentuk dan ukuran 5. interaksi sosial bermain platisin dengan teman-teman bisa meningkatkan keterampilan sosial dan kerjasama platisin juga sering digunakan sebagai alat terapi untuk anak-anak karena sifatnya yang menenangkan yeeey itulah akhir dari berbagai kegitan kita teman-teman terima kasih yang sudah menonton jangan lupa tekan tombol loncengnya ya supaya tidak ketinggalan video kita selanjutnya oke jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati